Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya di channel Love Gaming. Nah pada kesempatan video kali ini, aku mau ngebahas tentang 7 Hero Make meta terkuat di season ke-21 kali ini. Nah Hero Make yang baik adalah Hero Make yang mampu melakukan carry di fase early sampai mid game, karena Hero Make lah yang dominan pada fase tersebut. Dan di video kali ini, aku telah merangkum 7 Hero Make yang sangat cocok banget buat kalian pakai di season ke-21 kali ini. Kira-kira siapa aja ya? Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Tapi buat kalian yang boleh melihat subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan akar notifikasinya, agar kalian tidak tinggal video menarik lainnya dari channel ini. Oke, tunggu apa lagi? Selamat menonton dan enjoy! Yang pertama, Harley Nah Hero yang pertama aku rekomendasikan buat kalian padai, yaitu Harley. Harley merupakan salah satu Hero Make midliner hyper carry yang sangat menakutkan banget di season ke-21 kali ini. Belakangan ini, Harley merupakan salah satu Hero hyper carry favorit oleh banyak kalangan di dalam game Mobile Leisure. Harley pun juga memiliki sebuah skill-skill yang sangat kuat banget. Yang pertama, ia memiliki skill 2 untuk melakukan escape ataupun mengejar lawan. Kemudian yang gak kalah penting adalah combo yang sangat simpel. Tinggal mengaktifkan skill ultimate dan juga menambahkan skill satunya aja, otomatis lawan bakalan terkena damage yang sangat tinggi banget. Oleh karena itu, banyak banget para pelayari dalam game Mobile Legends, bahkan para top global masih menggunakan Hero Harley satu ini. Menurut kalian bagaimana? Kasih tanggapan di kolom komentar. Dan ini adalah rekomendasi build dari para top global. Yang kedua, Alice. Nah, yang kedua aku rekomendasikan buat kalian pakai datang dari kategori Hero Make Time, yaitu Alice. Kalau rata-rata Hero Make itu mainnya di belakangan, ini buat kalian suka berbar, aku rekomendasikan Alice di Season ke-21 kali ini. Nah, Alice dapat dikatakan sebagai salah satu Hero Make yang sangat sempurna. Karena ia memiliki segala skill yang sangat penting. Yang pertama, ia memiliki skill 1 yang berfungsi untuk melakukan blink. Kemudian, ia juga memiliki efek CC ataupun stun dari skill 2-nya. Dan yang gak kalah penting adalah skill ultimate-nya. Ini adalah salah satu skill antaran Alice. Nah, jika lawannya itu semakin banyak ataupun lawan berada di dekat minion, otomatis Alice bakalan kesenangan. Karena dengan adanya pasifnya, otomatis semakin deres skill ultimate-nya. Nah, berbeda dengan Harley yang menjadi hyper carry, si Alice lebih dominan dijadikan sebagai Hero Sightliner ataupun Offliner di dalam game Mobile Legends. Dan ini adalah rekomendasi build dari para top global. Yang ketiga, Eudora. Loh bang, bukannya Eudora di nerf kemarin. Emang dia emang di nerf oleh Moonton karena terlalu overpower. Namun walaupun di nerf, nah tuh. Dengan segala skill yang terpencet-pencet doang, Hero ini merupakan salah satu maybe buruk bagi core lawan. Walaupun ia kemarin telah di nerf oleh Moonton, namun bagi aku pribadi, hero ini merupakan salah satu hero yang sangat overpower buat kalian pakai. Dan untuk combo dari Eudora sebenarnya cukup simple sih. Kelan cuman menggunakan skill 2 untuk stun, kemudian skill ultimate tambahkan skill 1-nya. Rata-rata lawan bakalan mati. Namun kalau kalian gak hafal dengan rumus ini, ya sebenarnya simple aja. Kalau pencet-pencet doang skill-nya, asal skill-nya semua kena, otomatis lawan bakalan segarat atau bahkan bisa mati. Namun kekurangan dari si Eudora, ia tidak memiliki sebuah skill escape. Karena hero mech merupakan salah satu hero yang sangat penting dan rata-rata bakalan diculik oleh hero hyper lawan, otomatis si Eudora harus menggunakan spell fligger sebagai salah satu spell untuk membantunya kabur ataupun mengejar lawan. Dan ini adalah rekomentasi build dari para top global. Yang keempat, Lunox. Nah, hero yang keempat yang aku rekomentasikan buat kalian pakai ya di season ke-21 kali ini adalah Lunox. Lunox merupakan salah satu hero dengan burst damage yang sangat tinggi banget ya. Singkatnya, si Lunox ini memiliki segala skill yang sangat overpower. Sebenarnya, si Lunox ini memiliki dua skill pasif ya, yaitu pasif dari cahaya dan juga pasif dari kegelapan. Ultimate dari pasif cahaya sendiri, ia bakalan berubah menjadi bentuk seperti bulatan kuning dan menghilang. Jadi, segala efek CC ataupun tembak yang diberikan lawan bakalan menghilang. Dan yang paling overpower adalah skill ultimate dari mode kegelapannya. Karena si Lunox bakalan menembakkan skill 2-nya setara terus-menerus dan tembaknya itu setara dengan tarat yang berjalan gitu. Jadi malam aja, kalau hero yang memiliki armor tinggi, misalnya spesies X-Force yang sangat meta banget, bakalan dapat dengan hancur mudah terkena konggul dari si Lunox satu ini. Dan untuk kelemahan dari si Lunox, menurut aku pribadi yaitu buat para pemula gak terlalu cocok. Karena kalau para pemula menggunakan Lunox, otomatis bakalan kebingungan gimana cara makainya. Dan yang paling penting adalah ini adalah argumentasi player dari para top global. Yang kelima, Chang'e. Nah, hero yang kelima, aku remontasikan buat kalian pakai di season ke-21 kali ini adalah Chang'e. Chang'e merupakan salah satu hero yang memiliki basic attack sangat sakit banget di early game. Apalagi ketika ia meluka skill 2 terlebih dahulu untuk mengubah pasifnya. Jadi singkatnya, jika ia menggunakan skill 2-nya, akan berubah menjadi sangat kuat banget entah itu basic attack ataupun skill ultimate. Nah, bicara soal skill ultimate yaitu meteor shower, ini merupakan salah satu skill antelan Chang'e untuk menerobos lawan. Jika si Chang'e telah menggunakan skill ultimate meteor shower, otomatis rata-rata lawan bakalan menghindar karena damage price-nya yang sangat tinggi banget. Nah, si Chang'e ini dapat menduduki 2 lane entah itu bagi midliner support ataupun cold lane ya. Nah, untuk kelemahan dari si Chang'e sendiri, ia tidak memiliki skill escape, jadi sama halnya dengan si Eudora. Namun, kalian masih bisa menggunakan spell flicker sebagai kantinya ya. Nah, karena Chang'e nggak membutuhkan combo, Chang'e merupakan salah satu hero yang wajib kalian gunakan, terutama buat para pemula yang nggak terlalu butuh high mechanic. Dan ini adalah rekomendasi bullet dari para top gelobang. Yang ke-6, Parsa Nah, yang aku rekomendasikan ke-6 buat kalian pakai di season ke-21 kali ini datang dari kategori hero mid-support, yaitu Parsa. Parsa merupakan salah satu hero mag di dalam game mobile ajana yang memiliki damage sangat tinggi banget, apalagi ketika ia telah mengeluarkan skill ultimate feeder eye strike-nya. Jadi singkatnya, si Parsa bakal menembakkan 4 buah meteor dari atas dan juga damage yang sangat tinggi. Jika lawan terkena damage ini secara terus menerus, otomatis lawan bakalan ketakutan dan nyawanya bakalan terkuas habis. Dan nggak kalah penting, si Parsa itu memiliki sebuah skill escape dari skill 4-nya, di mana ia dapat berubah menjadi seekor burung dan dapat menembus tembok. Hal inilah yang membuat si Parsa dapat dengan mudah untuk mencurig lawan kemudian kabur lagi. Dan sebenarnya cara penggunaannya nggak cukup susah, nggak cukup mudah gitu. Jadi ia berarti ketengah-tengah tingkat kesulitannya. Jadi buat kalian yang belum punya hero Parsa ini di season ke-21, aku saranin kalian segera beli ya, karena hero ini merupakan salah satu hero mag yang sangat dominan banget di season ke-21 kali ini. Dan ini adalah rekomendasi pulih dari para top global. Yang terakhir, YV Nah yang terakhir disini datang dari kategori hero mag yang sangat populer banget di band di dalam game mobile legend, yaitu YV. Nah walaupun ia sama dengan Eudora, yaitu telah di nerf oleh Moonton, tidak menjadikan ia merupakan salah satu hero yang nggak guna, melainkan masih menjadi hero yang overpower dan juga meta. Ia memiliki sebuah skill papan ultimate catur yang sangat overpower banget. Jika lawan terkena ini, bakalan terkena efek boost damage dan slownya itu parah banget. Nah si YV ini juga dominan banget di early mid sampai late game. Jadi malam aja kalau masih banyak orang-orang yang masih ketakutan jika bertemu YV dan melakukan ban kepadanya. Nah si YV ini juga menutupi sebagai salah satu kategori hero mid support ya, karena kalau dijadikan hyper carry ataupun sebagai offliner, hero ini kurang cocok aja. Lalu baik dijadikan sebagai mid support untuk membantu proses ganking yang lebih efektif lagi. So, apakah kalian udah membeli YV ini? Atau mungkin kalian punya hero andalan yang lebih kuat lagi? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan ini adalah rekomendasi build dari para top global. Oke mungkin sampai ini saja ya teman-teman. Saya sebagainya mengontrol titik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.